Intro Kalau soal menyelamatkan, mengapa Yesus harus mati untuk menyelamatkan manusia? Bukankah Allah cukup berkata diampuni dan diselamatkan, semuanya beres? Tapi hal itu akan kita dapati dari jawaban yang akan disampaikan, dijabarkan oleh hambanya Evangelist Samuel Sugiharto. Selamat belajar! Selamat malam rekan-rekan sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa untuk kita belajar bersama. Secara khusus tentang topik keselamatan, yaitu kenapa Yesus, Yesus Kristus, Tuhan kita harus mati untuk menyelamatkan manusia. Saya mencoba untuk mengubah sedikit tema kita ini dengan beberapa tema-tema yang mungkin jauh lebih populer bahasanya. Seperti ini contohnya, kok lebay banget sih pakai mati-matian segala? Bukankah dia itu Allah? Kalau harusnya mau menyelamatkan, kan Allah itu tinggal ya paling enggak bilang aja, selamat kamu. Bukankah itu cukup untuk Allah bisa mengerjakan karya keselamatannya? Atau model pertanyaan lain yaitu Allah film versi Marvel. Misalnya, kenapa kok Allah menyelamatkan enggak seperti Thanos? Kalau Thanos membinasakan, ini Allah menyelamatkan. Gimana caranya? Ya gampang tinggal menjentikkan jarinya, maka yang diselamatkan juga bisa langsung selamat. Kenapa kok harus pakai mati-matian segala? Nah, rekan-rekanku ketika kita membaca pertanyaan ini, kita itu seolah-olah mau menekankan, kan Allah itu maha kuasa. Kalau Allah itu maha kuasa, bukankah dia itu bisa melakukan segala sesuatu dengan cepat? Bukankah dia bisa melakukan segala sesuatu dengan instan? Kenapa kok pakai cara yang lambat, bahkan cara yang menderita? Nah, saya percaya bahwa tidak salah untuk kita itu percaya dan mengenal bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha kuasa. Tetapi jangan lupa loh, ketika kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, berarti Allah itu juga berkuasa melakukan segala sesuatu dengan caranya. Termasuk cara inkarnasi, bahkan mati di atas kayu salib, juga merupakan cara yang Allah pilih karena dia berkuasa. Allah berkuasa, maka dia bisa berinkarnasi. Bukankah sekarang ini kita manusia, kita tidak bisa jadi apapun. Bahkan kalau kita mau menjadi manusia, kita mau menjadi binatang pun yang kita percaya itu bukanlah sama sederaja dengan manusia, kita juga tidak bisa kok. Allah, karena dia maha kuasa, perhatikan, karena Allah maha kuasa, maka dia bisa berinkarnasi. Sehingga dengan kata lain, saya mau katakan, inkarnasi Yesus Kristus itu sendiri adalah bukti kemaha kuasaan Allah. Sehingga tidak salah, sekali lagi, kalau kita percaya, kita mengenali Allah itu sebagai pribadi yang maha kuasa. Tapi jangan lupa, Allah itu bukan cuma sekedar Allah yang maha kuasa, tetapi dia punya banyak karakter-karakter yang lain. Dan kalau kita mau melihat keseluruhan karakter Allah yang tidak saling bertentangan satu dengan yang lain, tidak saling berlawanan, tetapi secara utuh hadir dalam diri Allah, semuanya itu hanya bisa terjadi, keselamatan didatangkan oleh Allah bagi manusia hanya bisa terjadi di dalam karya kayu salib, melalui kematian karena ada karakter-karakter yang lain. Sebagai contoh, saya ingin mengajak kita melihat bahwa Allah itu juga adalah Allah yang maha adil. Kemaha adilan Allah menjadikan Allah itu tidak dapat berkompromi dengan dosa. Semua dosa harus dihukum dan diadili. Bukankah itu juga menjadi salah satu ciri kita, manusia, ciptaan Allah, yaitu kita punya unsur keadilan dalam hati kita. Kita bukan maha adil, tapi ada unsur keadilan. Sehingga ketika kita menyaksikan sebuah kejahatan di depan mata kita, kita itu rasanya ingin supaya orang yang berbuat jahat itu bisa tertangkap. Saya mengamati beberapa kali di dalam media sosial ada tayangan layar CCTV yang menangkap peristiwa-peristiwa kejahatan. Kalau peristiwa itu cuma menangkap peristiwa kejahatan saja, layar CCTV itu dan kemudian ditampilkan, kita itu rasa kayak, aduh, gimana ya endingnya ya? Ketangkep apa enggak ya? Tetapi kalau kita menyaksikan layar CCTV yang kemudian menangkap gambaran bagaimana orang yang mencuri, lalu kemudian ketangkap gitu ya, kemudian dibawa oleh petugas keamanan, kita itu bisa merasa kapok loh gitu ya, syukur. Dan kita bisa merasa puas dan tenang. Kenapa kita demikian? Karena memang kita itu punya rasa keadilan. Sehingga kita ketika melihat ada kejahatan atau ketidakadilan terjadi, kita itu tidak bisa tenang. Kita saja. Maka bayangkan kalau Allah itu adalah pribadi yang maha adil. Maka Allah pasti harus menuntut setiap kejahatan itu dihukum. Tidak mungkin tidak dihukum. Maka Allah yang hadil, yang menghukum semua dosa, dosa hukumannya apa? Firman Tuhan dengan jelas, dosa itu hukumannya maut. Maut maksudnya apa? Maut ini bukan cuma sekedar berbicara tentang kematian jasmani. Tetapi maut di dalam gambaran Alkitab berbicara tentang bagaimana dipisahkan dari kasih Allah. Maut itu artinya dilepaskan dari diasang sumber hidup tersebut. Sehingga kalau kita melihat ketika Yesus menggantikan manusia mati, bukan cuma sekedar ketika dia berkata tetelestai dan kemudian dia berkata, Bapak ke dalam tanganmu keserahkan nyawaku. Tetapi justru kematian menanggung murka Allah terjadi ketika Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabaktani. Sehingga sekali lagi, kenapa Yesus harus mati ketika dia menyelamatkan? Karena Yesus menanggung dosa manusia, dan dosa manusia itu harus dihukum, hukumannya adalah maut, maka Yesus harus mati. Nah namun sampai ini, sampai di sini, saya percaya kita akan bertanya, loh kalau Allah itu adil, harusnya yang menerima hukuman, ya yang salah dong. Kenapa Allah itu adil, tetapi yang dihukum bisa orang lain? Kan Yesus tidak bersalah, kenapa yang dihukum adalah Yesus? Maka di dalam hal ini kita mau melihat, Allah bukan cuma maha adil, tetapi dia juga maha kasih. Kalau tadi kita berbicara keadilan, kalau Allah itu cuma menjentikan jari dosa hilang, berarti ingat, dia tidak maha adil. Kenapa? Dosa bisa dikompromikan. Kalau dia tinggal berkata, ya sudah dosamu hilang, berarti dia tidak Allah yang maha adil, karena dia bisa mengeliminir dosa. Dia maha adil, maka dosa harus dihukum. Tapi dia bukan cuma segera maha adil, tapi dia juga maha kasih. Sehingga ketika Allah itu maha kasih, dia rela untuk menggantikan manusia menanggung dosa. Karena apa? Karena manusia tidak sanggup. Karena manusia tidak berdaya. Karena manusia tidak mungkin membayar semua hutang dosa tersebut. Ibarat, sebagaimana cerita yang juga saya sering sampaikan, di dalam segmen-segmen bara sebelumnya, seperti orang yang miskin, orang yang tidak mampu, lalu kemudian orang tersebut kemudian melukai atau menabrak, sehingga menghancurkan atau merusak sebuah mobil mewah. Tentu saja orang miskin tidak mampu membayar untuk mengganti rugi. Sehingga kalau pemilik mobilnya itu adalah pemilik yang baik, maka bukankah pemilik itu akan berkata, ya sudah Pak, tidak usah dibayar. Silakan Bapak pergi hati-hati. Mobilnya rusak, terus siapa yang akan bayar? Maka pemiliknya berkata, ya karena Bapak tidak sanggup bayar, maka sayalah yang akan membayar. Dan itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Allah. keadilan Allah menuntut kesalahan dihukum. Ibaratnya mobil yang rusak harus diperbaiki. Tetapi kasih Allah membebaskan yang bersalah, yang tidak mampu membayar semua tuntutan akan hukum tersebut, digantikan oleh Allah sendiri. Sehingga disitulah kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. dia menggantikan manusia yang tidak sanggup membayar akan upah dari dosa, yaitu maut. Bahkan kalau kita lihat, Allah itu membayar dengan bukan pembayaran yang setimpal, tetapi pembayaran yang melampaui daripada dosa yang dilakukan manusia. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan bahwa Allah itu membayar melampaui? Yang pertama, karena Allah itu tidak berdosa, tetapi menggantikan manusia yang bersalah. Di dalam kehidupan ini, kalau kita melihat ada beberapa contoh, beberapa kasus, di mana ada orang, mungkin orang tua, menggantikan orang atau anaknya yang bersalah. Jadi satu ibu atau satu bapak, ya hanya bisa menggantikan satu kali. Tidak bisa dia menggantikan dalam banyak kasus. Tidak bisa dia menggantikan kepada banyak orang. Satu orang hanya bisa menggantikan satu kali. Tetapi karena dia itu adalah Allah. Dia bukan manusia. Maka dia bisa menggantikan banyak orang. Karena kualitasnya beda. Bukan kualitas yang sama. Dan Allah itu tidak berdosa menggantikan manusia yang berdosa. Sehingga ini nilainya lebih. Allah, satu, dia tidak berdosa. Sehingga dia seharusnya tidak menerima hukuman, tetapi dia mau menggantikan manusia yang bersalah. Dan jangan lupa, ini yang menggantikan adalah Allah. Bukan sesama manusia. Kalau sesama manusia cuma bisa satu menggantikan satu, tapi Allah bisa menggantikan banyak orang. Karena apa? Nilainya dia. Kualitasnya. Dia bukan setara, tetapi dia di atas manusia. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan, di dalam Yesus Kristus banyak orang dapat diselamatkan. Bukan satu orang, tetapi banyak orang diselamatkan. Karena dia Allah. Dia yang menggantikan kita manusia. Tetapi dengan mendengarkan penjelasan seperti ini, mungkin sebagian di antara kita tetap merasa tidak terima, dan berkata, kok tidak adil ya? Bukannya kalau adil itu harusnya tetap yang salah yang dihukum. Kenapa kok manusianya bisa langsung dibebaskan? Sekali lagi, sekarang arahnya, kalau tadi tanya kenapa kok bisa digantikan? Sekarang kita tanya, okelah kalau memang secara hukum boleh digantikan. Jadi tidak salah untuk digantikan. Tetapi sekarang kita melihat, berarti manusianya enak dong. Setelah itu dia berbuat salah, dia dibebaskan dan dia tidak menanggung apa-apa. Nah di dalam hal ini, kita perlu melihat, Allah bukan cuma maha adil. Allah juga maha kasih, tetapi Allah juga maha suci. Artinya apa? Allah yang maha suci adalah Allah yang tidak bisa menerima, dan tidak mentolerir dosa. Sehingga ketika Allah menyelamatkan manusia, perhatikan, dia bukan sekadar membebaskan manusia. Titik sampai di situ. Tetapi dia juga adalah Allah yang menguduskan, dan mengubahkan kehidupan orang, orang percaya, semakin serupa dengan Allah yang suci itu. Seperti firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tercatat dalam imamat 19 ayat kedua, dan diulangi kembali dalam 1 Petrus 1, ayat 16. Sehingga, dengan memahami hal ini, orang-orang itu bukan cuma sekedar dilepaskan, dibiarkan begitu saja, tetapi Allah itu menghidupkan, mengubahkan, menolong, supaya orang tersebut bertumbuh semakin hari, mengalami perubahan, sampai pada akhirnya, Allah menyempurnakan, dan mengulihkan segala sesuatu, sehingga menjadi sempurna. Kematian dan pengorbanan Yesus Kristus, manusia yang berdosa itu, disadarkan atas keberdosaannya. Tapi Yesus kan bukan cuma mati. Jadi jangan salah loh, kita bukan ketika membicarakan kematian Yesus, kita tidak boleh titik di sana. Karena dia bukan sekedar mati, tetapi dia juga bangkit, dan melalui kebangkitan Yesus Kristus, manusia diberikan kemenangan, untuk bisa hidup benar dan tepat, yaitu hidup mengasihi Tuhan. Sehingga, kalau ini diadili di dalam pengadilan, kalau ini settingnya, sekarang bayangkan ini setting pengadilan, maka orang-orang berdosa itu, tidak lagi akan dijatuhi hukuman, atau orang-orang berdosa, manusia-manusia yang sudah percaya pada Yesus, tidak lagi menerima hukuman, karena apa? Satu, hukumannya sudah dibayar oleh Allah. Berarti ini berbicara tentang, keadilan Allah. Allah yang adil, Allah yang tetap harus, melakukan penghukuman. Dan hukuman itu tetap dijatuhkan. Jadi, bukannya hukuman itu diabaikan, tetapi hukuman itu tetap dijatuhkan. Oke? Dan sudah dibayar lunas. Walaupun hukumannya dijatuhkan, tetapi yang menerima bukan manusia, tetapi, Yesus Kristus, pribadi kedua ala tritunggal, hal itu menunjukkan ala yang maha kasih. Dan setelah manusia dilepaskan, dari dosanya, manusia ditolong, untuk kemudian diubahkan kehidupannya. Semakin hari, semakin berelasi dengan benar, dengan tepat, dengan Tuhan itu sendiri. Sementara, kalau kita bandingkan dengan orang berdosa, orang berdosa itu kenapa sih kok tetap menerima hukuman kekal? Padahal kan dia cuma berdosa di dalam dunia. Jawabannya enggak loh. Orang berdosa itu bukan cuma sekedar berdosa di dalam dunia. Bahkan kalau kita membaca beberapa tulisan di Alkitab, salah satunya, ilustrasi atau perumpaman yang Tuhan Yesus berikan, tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu pun sampai ketika ia menerima hukuman, dia tetap berbuat dosa. Dia bukan berhenti, tetapi dia tetap berbuat dosa. Dan gambaran itu menyingkapkan bahwa, ketika nanti orang-orang berdosa, orang-orang yang menolak Allah, pada waktu berhadapan di meja pengadilan Allah, mereka bukan akan berkata, waduh aku salah. Ya wistlah sekarang tobat. Enggak. Mereka tetap menolak Allah, sehingga mereka pantas untuk menerima hukuman kekal, yaitu apa yang mereka inginkan, dilepaskan dan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Sementara kita, orang-orang berdosa yang percaya Yesus, kita itu telah disadarkan, sehingga hidup kita ini sekarang kita persembahkan untuk Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga meskipun kita ini tetap bergumul dengan dosa, tetap jatuh dan bangun, kenapa surga itu kemudian tetap diberikan kepada setiap kita. Bukan karena kita sudah suci, tetapi karena kita sudah diubahkan untuk belajar terus-menerus mengasihi Allah. Karena Yesus Kristus sudah mengampuni, Yesus sudah menebus dosa kita, harganya telah lunas dibayar, dan kita sekarang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Inilah yang menjadi alasan, kenapa Yesus harus mati. Bukan hanya mati, tetapi juga bangkit kembali. Karena melalui karya kematian, Yesus Kristus membayar dosa manusia, sehingga genaplah keadilan Allah. Penggantian untuk menerima hukuman itu, menyatakan kasih Allah, dan melalui karya kebangkitan, yang juga membangkitkan, menyucikan, dan mengubahkan kehidupan manusia berdosa, bisa mengasihi Allah. Allah menerima kembali manusia, yang mau terus-menerus belajar mengasihi dia, dan hidup bagi Allah. Karena dia adalah Allah yang suci, dan Allah yang menyucikan setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati, dan menolong setiap kita, boleh terus-menerus merasakan akan kuasa Allah, merasakan akan keadilan Allah, merasakan akan kasih Allah, dan merasakan akan kuasa Allah yang menyucikan setiap kita, semakin hari menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih banyak Pak Samuel, buat penjelasannya, buat kita semuanya, di mana topik malam hari ini adalah, mengapa Yesus harus mati untuk menyelamatkan manusia. Kembali lagi saya sampaikan bahwa, jika lo rekan-rekan memiliki pertanyaan, seputar topik yang dibahas, langsung saja dituliskan di kolom komentar. Dan kita sudah mendapatkan banyak komentar, maupun juga ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama saya akan bacakan Pak. Dapatkah Allah disebut sebagai hakim yang adil Pak? Sementara kita tahu bahwa, jika lo dikatakan, walaupun dosamu seperti apapun, tetap akan Tuhan ampuni. Sementara banyak juga yang, artinya gini Pak, kita lihat waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada penjahat di kiri kanan, langsung saja saat itu Tuhan berkata, kau bersama-sama dengan aku. Ya itu artinya ada pengampunan Pak. Bagaimana dengan hal ini Pak? Dapatkah Allah disebut sebagai hakim yang adil? Ketika begitu mudahnya mengampuni Pak? Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, apa sih artinya keadilan Allah? Artinya adalah, adanya hukuman itu tidak ditolerir. Kalau Allah itu tidak adil, berarti dia menolerir dosa. Berarti dia mengabaikan hukuman. Itu berarti Allah yang tidak adil. Tetapi bukankah hukuman dosa itu tetap dijatuhkan? Allah tidak pernah kemudian mengganti, ya sudah lah, karena manusia sering berdosa, sudah lah, sekarang dosa bukan upanya maut. Dosa upanya mungkin cuma dicambuk saja. Enggak. Hukuman dosa tetaplah maut. Sekali maut, tetap maut. Dan itu Allah tidak berubah. Sehingga itu membuktikan dia adil. Sehingga ketika manusia berdosa, dihukum oleh Allah karena keberdosaannya, itu adalah keadilan Allah. Tetapi ketika keadilan Allah jatuhnya hukuman itu, kemudian ditanggung oleh Yesus Kristus, maka pada waktu itu adalah menyatakan, keadilan Allah bertemu dengan kasih Allah. Saya ulangi ya. Keadilan Allah bertemu dengan kasih Allah. Apa buktinya? Dia adil, dia tetap harus menjatuhkan hukuman. Maut tetap menjadi bagian. Oke. Tetapi dia kasih, maka itu yang menanggungnya bukan manusia yang berdosa. Kenapa? Manusia tidak mampu. Kata dilan, manusia tidak kuat. Maka Yesus Kristus yang menanggungnya. Itu bukti kasihnya. Jadi keadilan Allah dan kasih Allah bertemu di kayu salib. Dan jangan lupa, tadi saya tambahkan satu, kesucian Allah. Orang yang sudah dilepaskan, karena Yesus sudah membayar, orang ini enggak diem-diem saja. Orang ini enggak kemudian, akan kemudian ya dibiarkan begitu saja. Tetapi ada proses pemurnian, pengudusan, penyucian dari Allah. Sehingga kehidupannya semakin hari, semakin lebih baik. Nah, di dalam kasus, di dalam kasus, ketika ditanya, bagaimana dengan orang yang disalib di sebelah Yesus Kristus? Dia belum sempat loh dimurnikan, dia belum sempat loh kemudian hidupnya itu berubah, dia sudah begitu bertobat, dia mati. Nah, di dalam hal ini kita percaya bahwa, memang betul, dia belum sempat, belum sempat artinya, mengalami perubahan hidup yang kelihatan. Tapi jangan lupa, kita diselamatkan kan bukan karena kita sudah berubah. Kita diselamatkan, karena Kristus sudah menanggung dosa kita. Sehingga diselamatkan enggak, orang tersebut diselamatkan. Buktinya Yesus sendiri berkata bahwa, hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Tapi kita berkata, ya kalau gitu paling enak jadi orang itu dong. Nanti ya, nanti. Kalau kita ketemu orang itu di surga, kita tanya, enak ya jadi kamu ya. Dosa seumur hidup. Di titik terakhir bertobat, langsung masuk surga. Saya kok yakin, orang tersebut akan menjawab begini. Kalau waktu boleh diputar ulang. Kalau saya boleh melihat kasih Tuhan yang begitu besar, sejak dari awal. Kalau saya mengenal Kristus jauh lebih awal daripada sebelum kita disama-sama disalibkan. Maka saya akan bertobat dari awal. Kenapa? Kasih Allah yang begitu besar. Kalau enggak diresponi, kalau enggak dibalas, kalau enggak kita juga belajar mencintai Allah, rasanya tetap kurang. Sehingga di dalam perspektif orang yang bertobat, ketika kita sadar kita dikasih Allah, kita tuh pengen terus-menerus belajar memberikan yang terbaik bagi Allah, terus-menerus mengasih Tuhan. Sehingga dalam hal ini, kalau kita melihat dari perspektif yang sudah dibaharui, kita akan berkata, lebih cepat bertobat lebih baik. Bukan lebih lambat lebih baik. Tapi kalau kita melihat dari perspektif, kita mau menikmati dulu dosanya, nanti tinggal masuk surga, maka saya percaya itu bukan perspektif orang yang diselamatkan, tapi perspektif orang yang dosa. Dia diselamatkan karena cuma ingin menikmati saja kesenangan, tapi bukan menikmati Allah. Sementara keselamatan di dalam Kristus, artinya menikmati Allah selama-lamanya. Bukan menikmati kesenangan, bukan menikmati pemberian, tetapi menikmati Allah. Sehingga kalau kita mau belajar menikmati Allah, sejak dari awal kita mau terus-menerus menikmati Allah. Sehingga di dalam hal ini, betul orang yang disalib di sebelah Yesus Kristus, memang belum langsung, quote-unquote ya, belum mengalami perubahan kehidupannya secara duniawi ini. Tetapi orang tersebut tetap diselamatkan karena Kristus sudah mati, menebus dosanya. Wow, menarik sekali Pak hambanya, Pak Samuel Sugiyarto. Ini ada beberapa pertanyaan, ada dua pertanyaan, saya akan gabung ya Pak. Saya akan tunjukkan salah satunya dari Facebook, kemudian ada dari Youtube Pak. Dari Facebook, jika kita berbuat dosa dihukum, apakah di surga kita menerima impasnya Pak? Berimbas artinya. Ini memang banyak hal yang, kadang-kadang seperti Pak hambanya tadi, Pak Samuel menyampaikan, wah nanti seperti ini, dan ada rekan-rekan yang belum memahami hal itu Pak. Bagaimana posisinya nanti di surga seperti apa? Apakah langsung saja Tuhan nyatakan, dosamu sudah diampuni, masuklah atau ada hal-hal yang seperti apa Pak? Oke, begini. Jadi ketika kita berbicara tentang dosa, maka kita perlu membedakan antara perbuatan dosa, dengan status berdosa. Saya pernah, seingat saya, saya pernah menyampaikan ini dalam segmen bara yang lain ya. Jadi silahkan nanti teman-teman juga bisa mengikuti dengan lebih lengkap di dalam segmen yang lain. Tapi secara singkatnya begini, ketika Yesus mati menggantikan kita, dia mengubah status kita dari tawanan dosa yang harus menerima hukuman, menjadi anak-anak Allah. Sehingga secara status kita menjadi anak Allah, berarti kita bisa masuk surga. Oke? Nah lalu bagaimana dengan perbuatan dosa yang kita lakukan di dalam dunia ini? Ya kita menerima konsekuensinya di dalam dunia ini. Kita menerimanya di dalam dunia ini. Ketika misalnya kita sudah menjadi anak Tuhan, lalu kita berbohong, atau kita mencuri, lalu kita masuk penjara, ya itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Apakah nanti ada imbasnya atau dampaknya di surga? Dampaknya adalah upah perbuatan kita. Jadi ketika nanti di dalam pengadilan terakhir Tuhan, orang-orang yang menjadi anak-anaknya, firman Tuhan mengatakan, akan dihakimi untuk menerima upah. Upah apa? Upah perbuatannya. Jadi kalau selama di dalam dunia ini, ini bayangannya ya, kita itu akan isinya itu berbuat cahat, 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 cahat. Sudah jadi anak Tuhan. Tetapi kita itu jatuh, 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 lupa bangun. Karena ada orang yang jatuh, bangun. Ada anak Tuhan yang jatuh, 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 bangun. Ada anak Tuhan yang jatuh, bangunnya kadang-kadang. Sehingga bagi kita yang jatuh, bangunnya lambat. Ya pada waktu nanti kita menerima upah, saya kena percaya, upahnya akan berbeda. Dengan mereka yang memang hidupnya itu belajar terus-menerus. Jatuh, tapi dia bangun. Dia jatuh lagi, dia bangun lagi. Dia bertumbuh lagi, dia bertumbuh lagi. Nah sehingga di dalam hal ini, perbedaan terletak pada perbedaan upah. Sehingga tidak ada kemudian penghukuman di surga. Tidak ada. Karena penghukuman kekal yang dihapuskan atau ditanggung oleh Yesus Kristus, itu artinya dijauhkan dari Allah. Sementara ketika kita di surga, artinya kita bersekutu dengan Allah. Berarti tidak ada lagi penghukuman. Menurut Roma. Tulisan Roma demikian. Tidak ada lagi penghukuman. Karena kita tinggal hidup bersama-sama dengan Allah. Teritunggal tersebut. Di dalam relasi kasihnya. Tetapi akan berbeda terkait dengan hal upah. Tetapi berbicara tentang upah, saya akan tambahkan sedikit lagi. Kita, saya yakin dan percaya, pada waktu nanti kita menerima upah, kita itu tidak akan sempat lirik-lirian dan berkata, aduh upahku kok kecil ya, upahmu kok besar ya. Lalu kita yang upahnya kecil berkata, aduh upahku kok cuman kecil ya. Saya yakin dan percaya ketika nanti kita menerima upah pada waktu hari pengadilan. Kita itu akan menerimanya dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena begini loh. Kita itu diciptakan untuk mengasih Allah. Sehingga harusnya kalau kita mengasih Allah, wajar. Sama seperti kita kerja, disuruh mengerjakan tugas A, lalu kita mengerjakan tugas A, ya sudah, tidak ada yang baik dari diri kita. Tetapi ketika kita itu belajar mengasih Allah yang memang seharusnya, Allah menambahkan upah tersebut. Sehingga sikap hati yang saya percaya akan muncul, ketika kita nanti menerima upah kita berkata, Tuhan, tidak menerima ini pun saja saya sudah bersyukur karena saya diselamatkan. Tetapi engkau terlalu baik sampai hal yang harusnya tidak perlu engkau perhitungkan, engkau berkati, engkau tambahkan upahnya. Itu bukti kemahabaikan Tuhan. Kemahakasian Tuhan. Sehingga di dalam hal tersebut, kita akan menerimanya dengan ucapan syukur. Kita akan menerimanya dengan penuh rasa hormat, rasa kasih kepada Tuhan. Sehingga saya kena percaya, kita tidak akan kemudian sirik-sirikan, tetapi kita semuanya akan sujud. Upahnya yang besar, upah yang kecil akan sujud. Dan berkata, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow, terima kasih Pak Samuel. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Youtube, saya akan tampilkan. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang ke dunia? Apakah mereka juga diselamatkan? Dan bagaimana caranya Pak? Ini memang pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh rekan-rekan yang ada Pak. Oke. Nah, mungkin nanti kalau di dalam kesempatan, saya akan jawab dengan lebih panjang. Saya akan jawab dengan pendek begini. Keselamatan itu oleh anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Itu prinsipnya. Sehingga di PB, keselamatan diberikan oleh Allah berupa anugerah melalui Yesus Kristus. Kenapa melalui Yesus Kristus? Ya, karena dia adalah Allah. Sehingga sekali lagi prinsipnya tidak berubah ya. Dia Allah, maka dia memberikan keselamatan di dalam dirinya. Maka di PL bagaimana? Sama. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Allah sendiri. Wujudnya bagaimana? Kalau kita melihat di dalam PB, maka Allah bisa menjumpai secara langsung. Contoh, Allah menjumpai Abraham. Maka kalau kita tanya, Abraham ketika taat sama Tuhan, ketika Abraham berelasi sama Tuhan, ketika Abraham itu kemudian mau mengorbankan anaknya, bukankah itu tanda bahwa dia sudah beriman? Sudah beriman. Yang artinya apa? Ya, dia sudah dipilih, dan dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya, Tuhan Yahweh, yang menyatakan dirinya kepada Abraham. Belum di dalam inkarnasi Yesus Kristus, tetapi Allah juga menyatakan diri kepada Abraham. Sehingga di dalam perjanjian lama, keselamatan oleh siapa? Ya, oleh Allah. Melalui apa? Melalui anugerah yang Allah berikan langsung. Apakah di dalam Yesus Kristus? Belum. Kenapa? Yesusnya baru lahir belakangan. Tapi apakah berarti jalannya beda? Tidak beda. Karena sama-sama Allah yang memberikan. cuman belum di dalam wujud inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Oh, menarik sekali, Pak. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir, Pak. Sebenarnya apa sih standar pengampunan dari Allah buat manusia yang Allah berikan? Apa standar pengampunan yang Allah berikan kepada manusia? Kalau bicara standar, seolah-olah kok itu ada bagian kita ya? Jadi kalau kita mencapai ini baru kemudian diampuni. Dan itu rasanya enggak deh. Alkitab enggak pernah memberikan gambaran seperti itu. Karena kalau ada standar, berarti manusia bisa melakukan sesuatu untuk keselamatannya. Justru tidak ada standar apapun. Standar Allah terlalu tinggi. Tidak ada yang satu manusia pun yang bisa mencapainya. Sehingga itulah kenapa Allah memberikan anugerah kepada manusia. Nah, kalau gitu anugerah diberikan berdasarkan apa? Jawabannya adalah berdasarkan kemahakasian Tuhan. Dia mahakasih, maka dia memberikan. Maha adilnya Tuhan. Maha sucinya Tuhan. Maha kuasanya Tuhan. Sehingga hanya karena Allah lah. Bukan karena manusia. Tetapi Allah lah yang mengasihi. Dan Allah lah yang memberikan keselamatan tersebut. Sehingga di dalam iman Kristen, semua keselamatan atau keselamatan orang, manusia itu adalah anugerah yang datang dari Allah. Bukan karena manusia sudah mencapai titik tertentu. Bukan karena manusia sudah melakukan perbuatan baik yang betul-betul tepat. Sampai kemudian bisa memenuhi akan standar Allah. Tetapi karena Allah itu sendiri. Jadi, kesimpulan saya tidak ada standar apapun. Dan harusnya, kesadaran kita akan hal ini membuat kita setiap kali kita mengingat, kita ini sudah dijadikan anak oleh Allah. Kita sudah ditebus. Disitulah kita bersyukur. Kenapa? Kita sadar kok kita tidak pantas. Kita sadar kok kita ini berdosa. Bahkan sudah diampuni dosa lagi. Sudah diampuni dosa lagi. Dan kita terus jatuh bangun, jatuh bangun. Kalau itu dalam gambaran kita manusia, kita disuruh memberi pengampunan. Saya percaya kita sudah kapok. Kita sudah mau berkata, sudah lah, tidak usah ampun-ampunan lagi. Lebih baik kita pisah. Lebih baik kita cerai. Bukankah itu jawabannya? Tetapi Allah tidak pernah berkata, aku nyerah ya. Aku kapok ya. Tapi dia terus berlimpah akasinya. Kita jatuh, tapi dia topang. Dia tolong. Dia bangunkan. Dia kembali pulihkan. Sehingga disitulah harusnya. Setiap kali mengingat, kita sudah jadi anak Tuhan. Kita harus bersyukur kepada dia. Wah, ini luar biasa, Pak. Jawaban dan rekan-rekan menyampaikan. Terima kasih, Pak. Mantap penjelasannya dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak, hambanya, pendeta Samuel Sugiyarto buat kita semuanya. Sebenarnya masih banyak, Pak, pertanyaan yang baik di YouTube, di Facebook, maupun juga di Instagram. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi rekan-rekan juga bisa menyaksikan tayangan yang sudah di-upload di YouTube dari Barat Digital Ministry tentang, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Misalnya, ya, kuasa-kuasa si jahat berasal dari mana? Kemudian mengapa alat tidak menahan? Dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah pernah dibahas di channel kita di YouTube dari Barat Digital Ministry. Rekan-rekan bisa menyaksikan dan apakah Alkitab itu buktinya apa sih bahwa Alkitab itu tidak ada penambahan dan sebagainya. Itu pun sudah dibahas. Jadi rekan-rekan bisa menyaksikan di YouTube dari Barat Digital Ministry. Baik, kita akan menutup dan saya akan persilahkan kepada hambanya, Pak Samuel Sugiyarto. Ada beberapa pokok doa yang sudah masuk. Saya coba menunjukkan salah satunya dari Facebook, Pak. Doakan keluarga saya dimampukan mengikuti proses yang Tuhan berikan buat saya dan keluarga. terima kasih. Ada juga yang menyampaikan di Instagram bahwa saat ini saya tidak kuat menghadapi kenyataan hidup. Tolong didoakan supaya saya bisa berjuang, bertahan dalam kondisi yang ada saat ini. Dan juga ada satu lagi yang saya coba lihat. Ini ada satu rekan kita yang sedang mengalami kondisi yang lemah tubuh. Kita doakan juga. Baik, saya persilahkan kepada hambanya, Pak Samuel Sugiyarto untuk mendoakan kita semua. Ya, mari Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya mengundang kita boleh bersama-sama bersatu hati, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mencari wajah Tuhan. Bapak di sorga malam hari ini, kami semua datang berdoa di hadapan Tuhan sebagai pribadi manusia yang menyadari kelemahan, menyadari keterbatasan, menyadari kehinaan kami. Dan Tuhan kami hari ini diingatkan bagaimana kami diselamatkan bukan karena kami, tetapi karena engkau lah. Karena kasihmu engkau menyelamatkan kami. Karena keadilanmu maka engkau harus menjatuhkan hukuman, tetapi engkau telah menanggungnya dan engkau menyucikan, memulihkan kami. Karena engkau juga adalah ala yang mahasuci. Engkau tidak mau kami cuma dilepaskan begitu saja. Engkau mau kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari, semakin serupa dengan engkau. Kami bersyukur Tuhan karena semuanya ini adalah karyamu sesuai dengan karakter-karaktermu. Kami bersyukur. Ya Tuhan, kami saat ini datang dengan iman kami. Belajar untuk percaya di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Ajar kami untuk berharap. Ajar kami untuk tetap memegang teguh kepercayaan kami bahwa engkau alat tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami tidak bisa melihat jalan keluar. Meskipun kami belum tahu apa yang akan terjadi di depan kami, Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau kami boleh jujur sebagaimana yang beberapa rekan saksikan. Mereka menghadapi sebuah jalan buntu di mana mereka secara kekuatan mereka sudah berkata kami tidak sanggup. Kami ingin menyerah. Oh Tuhan, di malam hari ini bagi rekan-rekan yang demikian bergumul dalam hidupnya. Ambamu berdoa ya Tuhan. Kiranya penyertaan kasih anugramu Tuhan boleh mencurah atas mereka Tuhan. Boleh menopang mereka. Mereka yang kehilangan pengharapan Tuhan. Oh Tuhan, nyatakan pengharapanmu sekali lagi bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tidak mengambil jalan pintas. Tetapi mereka tetap terus boleh percaya, boleh berharap, boleh bersandar kepada engkau. Meskipun mungkin jawabannya berbeda dengan yang kami bayangkan. Tapi Tuhan, berikanlah pengharapan dalam diri mereka. Berikanlah topanganmu, berikanlah kasihmu semakin nyata dihadirkan dalam kehidupan mereka. Pakailah orang-orang percaya di sekeliling mereka. Boleh menguatkan, boleh mendoakan, boleh menopang. Sehingga sungguh Tuhan, melalui tubuh Yesus Kristus, mereka boleh merasakan akan kekuatan. Mereka boleh merasakan Allah yang menyertai itu. Sehingga mereka boleh dimampukan berjalan melalui lembah-lembah kekelaman. Dan mereka bisa berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besar takut. Tuhan, tolonglah Tuhan. Termasuk ketika sebagian rekan-rekan kami juga bergumul dengan kondisi fisiknya. Ada mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, seringkali membuat kami juga merasa bertanya-tanya kenapa Tuhan belum memulihkan. Oh Tuhan, kami berdoa, berikanlah belas kasihan. Ampuni kalau kami sakit karena dosa kami. Ampuni kalau kami jatuh sakit karena kesalahan kami tidak menjaga diri baik-baik. Tuhan, tapi tolong berikan kami pemulihan. Supaya kami rindu melalui hidup yang dipulihkan, kesehatan yang diperbarui. Hidup kami, kami mau persembahkan sekali lagi untuk Tuhan. supaya Tuhan boleh pakai memuliakan dan membesarkan namamu. Tuhan, lawatlah setiap rekan-rekan di dalam pergumulan keluarga, di dalam relasi yang retak, hancur. Tuhan, berikanlah kasih-Mu. Sekali lagi boleh mengikat suami, istri, orang tua, anak yang bergumul. Supaya sungguh ketika mereka merasakan relasi ini sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Mereka sudah jenuh. Biarlah Tuhan kasih-Mu kembali memenuhi hati dan pikiran setiap rekan-rekan. Sehingga betul-betul mereka boleh merasakan damai, merasakan cinta Tuhan, merasakan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Sehingga mereka boleh bertahan. Bahkan bukan cuma bertahan, tapi mereka boleh belajar membagikan kasih itu kepada anggota-anggota keluarga. Sehingga kembali keluarga ini disatukan, diikat oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. ini doa kami, ini penyerahan diri kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih banyak buat hambanya Pak Samuel Sugiyarto yang sudah menolong buat kita semua dalam penyampaian firman Tuhan malam hari ini dan juga sudah menjawab beberapa rekan yang memberikan pertanyaan. Dan esok hari kita akan kembali live di jam 7 malam dengan topik The Power of Work dalam hidup keluarga Kristen oleh Pendeta Robi Chandra. Saya mengajak kembali rekan-rekan untuk bisa menyaksikan Barat Digital Ministry esok hari jam 7 malam. Baik, bersama saya dengan Buas Tony dari Lembaga Barat Digital Ministry mengucapkan terima kasih dan terkhusus juga buat hambanya Pak Samuel Sugiyarto yang sudah menolong setiap kita di dalam menyampaikan firman Tuhan. Baik, sampai jumpa esok hari Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!